Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam perang dunia kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia. Dan bahkan, memilih tinggal dan menetap di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ia adalah Rokus Bernadus Visser atau Mohamed Rijon Janbi, pelatih perwira dan personel pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau kopasus.